Mari kita membuka kitab suci dari Efesus pasal 5, kita akan membaca ayat 25-27. Efesus pasal kelima ayat 25-27, kita membaca bersama-sama. Dua, tiga, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga yang meninggalkan surga di dalam Kristus, menjadi manusia, mati menepus dosa kami dan juga menguduskan setiap kami. Biar kami boleh menyadari bagaimana proses pengudusan itu dan boleh menjalankan hidup di dalam anugerah Tuhan, dengan tidak menyanyiakan pemberian yang Tuhan berikan, boleh berproses dan makin serupa dengan Kristus. Tolong kami setelah membaca firman, boleh memahami dan mengerti bagaimana kami boleh bertumbuh di dalam pengudusan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, relasi Tuhan dan manusia digambarkan seperti relasi pernikahan. Dan memang pernikahan menggambarkan begitu indahnya relasi manusia dengan Tuhan. Dikatakan Kristus memberikan hidup dan nyawanya bagi jemaatnya. Demikian seorang suami akan memberikan nyawanya untuk melindungi istrinya. Saudara-saudara sekalian dikatakan bahwa tujuan relasi antara Kristus dengan jemaat adalah pengudusan. Kristus mengasihi jemaat, menyerahkan nyawa baginya. Karena Yesus mati bagi jemaat atau gereja. Maka gereja tidak boleh kita musuhi. Gereja meskipun tidak sempurna, tidak boleh kita kemudian menghina dan mengabekan. Karena Tuhan Yesus mati bagi gereja. Siapa kita membenci gereja? Siapa kita meremehkan gereja Tuhan? Meskipun begitu banyak ketidaksempurnaan di dalam gereja Tuhan. Tetapi gereja Tuhan adalah obyek di mana Yesus mati baginya. Maka kita harus mencintai yang dicintai oleh Tuhan. Kita berjuang bagi sesuatu yang olehnya, untuknya. Yesus Kristus mati dan mencintai. Saudara-saudara sekalian, maka ketika Yesus mati bagi jemaatnya. Lalu kemudian dia berelasi dengan jemaatnya. Diibaratkan di dalam diri kita seperti pernikahan di dalam antara suami dan istri. Tujuan, tujuan relasi, tujuan pernikahan adalah kekudusan. Yesus menguduskan sehingga kita bersiap sebagai calon mempelai menantikan dia. Saudara-saudara sekalian tidak ada calon mempelai, mau dijemput sama suaminya lalu mikir. Ini calon suami masih kira-kira berapa jam lagi mau datang. Ini nganggur di hotel. Lalu kamu mau apa? Kamu mau ke belakang main bola. Tidak ada saudara, kemudian main lumpur, main bola dan sebagainya. Suaminya datang, mana calon istri? Main bola di belakang. Lalu kemudian ketika disebut pakaiannya kotor, tidak siap. Kamu habis dari mana? Nunggu kamu lama aku main bola di belakang. Tidak ada saudara. Melainkan ketika menanti, lihat kaca, betulin riasan, mempersiapkan diri sehingga cantik untuk menyenangkan pasangannya. Demikian kita ketika kita menantikan Kristus, kita harus bertumbuh di dalam pengudusan. Sehingga pada waktu Yesus datang menjumpai kita, kita kudus, kita tidak bercelak, kita makin suci di hadapan Tuhan. Maka tujuan relasi adalah sanctification. Tujuan relasi adalah holiness, pengudusan, bukan happiness. Kenapa punya teman? Supaya happy. Kenapa menikah? Supaya happy. Berapa persen orang kalau ditanya apa tujuan kamu menikah? Supaya happy. Apa tujuan kamu punya teman? Supaya happy. Oh kamu sudah menikah mau punya anak, kenapa? Supaya makin happy. Maka happiness menjadi drive daripada orang untuk mendapatkan sesuatu. Saya berteman supaya saya happy. Kalau teman sudah tidak bikin saya happy, saya tinggalkan. Saya menikah karena saya mau happy. Kalau pernikahan tidak membuat saya happy, saya tinggalkan. Satu orang bapak mengatakan, saya minta cerai Pak Ivan. Loh kenapa kamu mau cerai? Dia bukan orang Kristen. Pasangannya Kristen. Karena dia sudah tidak bikin saya happy. Oh gitu ya Pak. Jadi kalau nanti bapak menikah lagi, istrinya mengatakan, saya sudah tidak happy sama kamu. Bye-bye. Tujuannya dari awal sudah tidak benar. Maka di dalam kekristenan, holiness prior dan happiness. Saya berelasi pertama kali tujuannya pengudusan, bukan kebahagiaan. Saya menikah tujuan utama adalah pengudusan, bukan kebahagiaan. Nah lalu kemudian kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu akibat. Bukan sesuatu yang dikejar. Kebahagiaan bukan sesuatu yang dikejar pada dirinya sendiri. Ini prinsip saudara. Kebahagiaan itu selalu akibat. Kebahagiaan itu adalah karena saya mengejar sesuatu, upahnya atau akibatnya adalah kebahagiaan. Orang yang mencari kebahagiaan untuk kebahagiaan itu sendiri, biasanya tidak akan mendapat. Saya ambil contoh. Misalnya perhatian. Perhatian, atensi, atau sesuatu penerimaan, approval dari orang lain. Itu bukan sesuatu yang dikejar pada diri sendiri. Kalau ada orang mengatakan, kamu kenapa enggak pernah perhatiin saya sih? Ih, lu mah parah jadi teman enggak pernah perhatiin saya. Terus kita ngomong terus ya sama teman-teman. Kamu jadi teman-teman yang parah, enggak pernah perhatiin saya. Saya ulang tahun kenapa enggak diselamatin. Orang model kayak begitu saudara, kita males perhatiin. Makin dia minta perhatian, makin kita bete untuk memperhatikan. Enggak mau saya perhatikan. Orang gila perhatian kayak begitu. Lu gimana sih jadi suami enggak pernah perhatiin istrinya? Lu gimana sih di depan umum gitu ya? Ini loh contoh suami kurang baik, kurang cinta istri gitu. Orang seperti itu saudara, enggak bakal diperhatikan. Orang seperti itu enggak bakal kemudian mendapatkan atensi. Tapi kalau orang hidup memperhatikan orang lain, satu kelas semuanya diselamatin ulang tahun, enggak ada yang luput. Karena dia mengasihi teman-temannya. Sebagai seorang suami dia mengasihi istrinya, dia memperhatikan istrinya. Maka sebagai akibatnya, orang perhatikan dia. Di gereja ada orang yang terus perhatikan jemaat lain. Orang mulai pikir, orang itu harus diperhatikan. Karena dia memperhatikan orang yang lain. Karena dia memperhatikan orang yang lain, maka dia mendapatkan perhatian. Orang yang cari kehormatan. Kehormatan bukan sesuatu yang dicari pada dirinya sendiri. Kalau orang mengatakan, hormati saya. Kamu kurang hormat sama saya. Harus menghormati saya. Orang kayak begitu kita enggak akan hormati. Di seluruh RT ini, cuma saya yang pantas jadi Pak RT. Orang yang lain enggak pantas jadi Pak RT. Cuma saya yang pantas jadi RT. Hormati saya. Orang enggak mau hormat. Tapi seorang warga yang memperhatikan yang lain, menjaga ketentuan umum, mengkorbankan dirinya, berani bayar harga. Orang mengatakan, itu calon ketua RT. Mari kita hormati dia. Pada waktu ada seorang jemaat, dia masuk rumah sakit yang besuk 300 orang. Baru masuk rumah sakit seminggu yang besuk 300 orang. Itu sudah kayak pejabat antre. Saya tanya, kenapa ibu ini dibesuk 300 orang? Ibu ini kerjaannya adalah, kalau dia ada waktu, dia pergi ke rumah sakit, dia besuk semua jemaat. Padahal dia bukan seorang penatua atau apa. Bukan seorang diakan. Tetapi dia sangat memperhatikan jemaat yang lain. Dia mengunjungi jemaat yang lain. Waktu dia masuk rumah sakit yang besuk ratusan. Kenapa dia diperhatikan? Kenapa dia dicintai? Kenapa orang kehilangan pada waktu ini? Ibu, sudah berapa minggu enggak masuk gereja? Kenapa ya? Kenapa enggak di gereja? Ternyata di rumah sakit. Yang mengunjungi ratusan orang. Pendetanya saja enggak dikunjungi seperti itu. Tetapi jemaat itu diperhatikan. Kenapa? Karena dia tidak pernah mencari perhatian dari yang lain. Karena dia memperhatikan yang lain, dia diperhatikan. Karena dia menghormati yang lain, dia dihormati. Karena dia tidak mencari kebahagiaan diri, dia mendapat kebahagiaan. Soalnya sekalian, maka yang namanya kebahagiaan bukan sesuatu yang dicari pada dirinya sendiri. Saya mau menikah karena saya mau bahagia. Saya mau pacaran karena saya mau bahagia. Saya mau berteman karena saya mau berbahagia. Maka orang itu tidak akan pernah mendapatkannya. Bahkan dia akan mencelakai orang lain. Saya pernah khotbah di sini. Ketika orang cari kebahagiaan, pertanyaan pertama adalah kebahagiaan siapa yang mau dicari. Kalau orang menikah, calon suami mengatakan, saya mau cari kebahagiaan. Istri mengatakan, saya mau cari kebahagiaan. Saya tanya, apa itu bahagia buat kamu? Oh bahagia buat saya adalah kalau diperhatikan istri. Istri mengatakan, oh kebahagiaan saya adalah kalau diperhatikan suami. Jadi artinya, yang dicari adalah kebahagiaan masing-masing. Dan kalau ini terjadi, maka saya mengatakan sama pasangan itu, welcome to hell. Loh kenapa welcome to hell pak? Karena kamu cari kebahagiaan. Kamu kalau cari kebahagiaan pasanganmu, mungkin akan lebih baik. Saya mau cari kebahagiaan, kebahagiaan pasangan saya, mungkin akan lebih baik. suami mencari bahagia istri. Istri mencari bahagia suami. Seorang teman mencari bahagia yang lain. Yang lain memperhatikan kita. Maka ada kemungkinan kita bahagia. Tetapi kalau orang mengatakan, saya mau cari bahagia buat diri saya sendiri. Sudah pasti relasi itu akan hancur. Kita kebaktian yuk, perhatikan ya, jangan main-main single sana sini dan sebagainya. Oke, saya harap ini terakhir saya memberi peringatan. Mari kita kembali konsentrasi. Susu sekalian, maka holiness adalah sesuatu yang paling utama. Happiness itu menyusul. Holiness prior dan happiness. Nah, susu sekalian, maka dengan demikian kita perlu bertumbuh dan mencari pengudusan. Saya mau berrelasi, fokusnya pengudusan. Saya mau menikah, fokusnya adalah pengudusan. Maka seluruh kehidupan kita, tujuannya satu, endingnya adalah pengudusan. Kalau orang ditanya, kamu mau menikah, endingnya apa? Targetnya apa? Kadang-kadang mengatakan, ya tidak tahu ya. Maka dia menikah tanpa tujuan. Bagaimana dia bisa bertumbuh? Kalau satu organisasi, tidak ada target, tidak ada tujuan, maka dia hanya akan terus berputar di situ. Banyak orang tidak pernah maju secara rohani, karena secara personal tidak pernah punya target. Nah, ini tema lain. Jadi orang Kristen mau 10 tahun, mau 20 tahun, cuma kayak begitu. Pak Stephen Tong pernah bilang, jangankan itu, yang namanya persembahan, kalau perhatikan John Wesley, dia sangat perhatikan bagaimana dia memberi persembahan sama Tuhan. Pak Tong mengatakan, inflasi tiap tahun 3%, sekian persen. Orang Kristen kasih persembahan, tidak ada inflasi. Dari dulu ya segitu. Tidak ada perkembangan, saya mau memberi berapa pada Tuhan, saya mau punya skill apa di hadapan Tuhan. Ayo kita ikut tim penginjilan. Tidak mau. Kenapa? Saya tidak bisa penginjilan. 20 tahun juga tidak bisa penginjilan. Sementara ada orang 20 tahun bisa jadi dokter, karena dia punya target. Berapa banyak orang Kristen tidak pernah punya target. Di dalam hal material, cari duit targetnya banyak. Di dalam masalah rohani, tidak pernah ada target. Tidak pernah ada ambisi. Sementara masalah uang, sampai Amerika juga dikejar. Nah, sesuatu sekalian, maka kita punya target. Dan target dalam relasi adalah pengudusan. Ini sesuatu yang jarang kita doakan. Orang bilang, Tuhan saya minta Ferrari, Tuhan saya minta rumah lebih besar, Tuhan saya mau minta kekayaan lebih, deposito lebih, dan sebagainya. Tetapi jarang orang berdoa, Tuhan aku minta bertumbuh dalam sanctification. Aku ingin lebih kudus di hadapan. Kuduskan saya ya Tuhan. Itu doa yang sangat perlu, tapi sangat jarang. Nah, saudara kalau kita sudah membahas, tujuan daripada kita ditebus oleh Kristus, adalah Kristus mau kita punya target. Saya harus lebih kudus. Pertanyaannya apa itu kudus? Bagaimana manusia bisa menjadi lebih kudus di dalam Kristus? Saudara sekalian, kita perlu membahas dulu mengenai dosa. Bagaimana dosa menghancurkan manusia. Sehingga ketika kita memahami bagaimana dosa menghancurkan kita, kita memahami bagaimana kita dipulihkan dan dikuduskan. Yang pertama, dosa merusak relasi. Yang kedua, dosa membuat manusia hidup bagi diri. Kita akan membahas dua hal itu. Yang pertama, dosa menghancurkan kita dengan merusak relasi. Relasi yang paling fatal adalah relasi Tuhan dengan manusia. Karena relasi Tuhan dengan manusia sudah rusak, maka relasi manusia dengan dirinya sendiri menjadi rusak. Karena relasi kita dengan diri kita menjadi rusak, maka relasi kita dengan sesama juga rusak. Saya ambil contoh saudara ya, yang paling aneh adalah, banyak orang tanya sama saya, Pak Ivan menurut Pak Ivan, saya cocoknya itu masuk kuliah jurusan apa ya. Saya nanya, saya bapakmu bukan? Bukan. Tanya bapakmu, bapakmu lebih tahu, bapak aku enggak tahu. Ya itu tanya sama dirimu, aku enggak tahu. Lalu aja enggak tahu apalagi saya. Ya saya bercanda saudara ya, maksud saya begini saudara, ketika saya ngomong sama anak remaja itu bercanda begitu ya, maksudnya begini, kita ini manusia ya, enggak kenal diri kita sendiri loh, lucu. Saya tidak mengenal diri saya, berapa banyak orang saudara, mau kenal diri, mesti pakai panggil psikolog bukan? Itu fakta loh. Tes ini, tes itu, lalu maknya bilang, ini loh anak gue ternyata bakatnya ini. Siapa yang lebih tahu, maknya atau psikolog? Psikolog. Psikolog benar enggak? Ya pasti ada benarnya, tapi ada kemelesetannya juga, namanya juga itu adalah sesuatu seperangkat alat yang dibuat secara objektif. Manusia itu manusia subjektif. Jadi pasti ada melesetnya juga, tapi ini lucu, saya mau tahu diri saya kok, harus lewat psikolog. Harus lewat orang lain. Nah ini fakta, fakta bahwa apa? Bahwa kita tidak mengenal diri kita sendiri. Kita sudah hancur. Saya tidak memahami diri saya sendiri. Dan karena saya tidak bisa memahami diri saya sendiri, saya apalagi memahami orang lain. Amsal mengatakan, orang itu hatinya ya, seperti sumur yang dalam, hanya orang bijak yang bisa memahami isi hati orang lain. Susah. Nah itu sebabnya, kita melihat, karena relasi manusia sama Tuhan sudah rusak, manusia tidak kenal dirinya sendiri. Ditanya, bakatmu apa? Apa ya? Kamu mau kuliah apa? Kuliah ini. Kesenanganmu apa? Aku juga tidak tahu pak, kayaknya semua sama-sama rata. Kesenangan sendiri saja tidak tahu, mesti tanya orang lain. Bakatnya apa tidak tahu? Mesti tanya bakat orang lain. Cari kerja itu loh. Apa kelebihan kamu? Apa ya? Tidak kenal gitu. Kelebihanmu apa? Tidak tahu. Kelemahanmu apa? Tidak tahu. Kelemahan orang lain, saya tahu pak. Kelemahan saya, saya kurang tahu gitu. Kelebihan saya, apalagi? Iya kan? Kita self-knowledge kurang. Iya kan? Ketika mau menikah ditanya, kenapa kamu mau menikah sama pasanganmu? Apa kelebihan pasanganmu? Apa ya? Ya kira-kira dia baik lah pak. Semua orang juga banyak yang baik. Tapi kenapa mesti dia? Ya kira-kira semua. Tidak kenal. Jadi dosa itu membuat relasi hancur. Dan karena relasi hancur, maka relasi semua termasuk sama alam dan apa hancur semua. Saya ambil contoh setelah ya. Relasi dengan Tuhan rusak. Saya dicipta untuk boleh menempatkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengatakan gini, Tuhan, kayaknya aku oke deh. Tidak usah ada Tuhan juga hidupku baik-baik saja. Arogan. Nah jadi karena merasa tidak perlu berterima kasih sama Tuhan. Hidupku baik-baik saja. Ah pendeta ngomong enggak, gue baik-baik saja. Ya kalau perlu gue datang sama Tuhan. Ini relasi sama Tuhan. Saya merasa tidak butuh Tuhan. Oke Tuhan, kamu sudah berikan hidup sama saya. Saya seperlunya datang pada kamu dan semuanya baik-baik saja kok. Toh aku mencintai Tuhan juga. Aku baik-baik saja. Tidak perlu terlalu dekat sama Tuhan. Nah maka muncul sombong. Karena dia sudah sombong, arogan, maka relasi sama dirinya ini yang menjadikan dia arogan, beri impact pada orang lain. Ketika pacaran, kayaknya kamu enggak level sama saya. Ketika ketemu sama orang lain, lu kok enggak nyapa gue sih? Lu enggak tahu ya siapa gue. Nah jadi, orang ini bermasalah dengan banyak orang. Tetapi source-nya sebetulnya adalah dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Dan kenapa dia bermasalah dengan dirinya sendiri? Karena masalahnya dengan Tuhan. Orang berrelasi dengan Tuhan problem. Merasa dirinya itu hina. Tuhan tidak mencintai dia. Tuhan membiarkan dia miskin. Tuhan membiarkan dia lahir di keluarga yang tidak baik. Maka dia menjadi minder. Dan dia menjadi self-pity. Dan ini problemnya adalah karena dia tidak terima sama Tuhan. Dia tidak bersyukur sama Tuhan. Dia jadi self-pity. Nah kemudian dia bergumuh sama Tuhan, makin enggak seneng, muncul anger dalam dirinya. Marah sama Tuhan. Lihat ya, aku kok miskin. Papa mamaku kok enggak seganteng tetangga. Kok aku enggak bisa kayak temanku. Nah itu semua membuat dia merasa minder. Sudah minder, merasa anger sama Tuhan. Setelah anger, menjadi pahit. Setelah pahit, ketemu temannya. lo gitu ya. Memang sama gue, memang aku tuh memang jelek kok. Aku udah tahu kamu pasti enggak suka sama aku. Temannya bingung. Dicintai. Iya ya, memang aku enggak layak dicintai kok. Ah paling kamu baik-baik sama aku karena kasihan. Makin temannya baik, makin dia menghindar. Terus kemudian ketika temannya kesel ya, lo ya, dibaik-baikin. Selalu merasa, aku enggak pernah baik sama kamu. Iya karena memang lo enggak pernah baik sama gue kan. Gue kan enggak layak. Oke lo enggak layak, ya aku males. Nah kan jauh dari aku, temannya bingung maunya orang ini apa gitu. Curhat sama yang lain. Memang mereka semua itu ya, enggak pernah mau temenan sama gue. Wah terpengaruh. Wah itu orang-orang jahat ya, lo udah hidupnya susah, mereka malah jauhin kamu. Aku eh, aku mau temenan sama kamu. Begitu temenan baru tahu, orang itu sangat demanding sekali. Loh kamu kok enggak perhatiin aku lagi? Memang aku enggak layak sih diperhatiin? Memang aku susah sih? Loh kok self-ability lagi? Memang sih aku tuh orangnya jelek, memang enggak banyak yang suka sama aku. Nah temennya baru sadar, ini kayaknya orang ini problem. Iya ya, memang gue problem. Loh kok gitu? Enggak, aku mau kasih tahu, kayaknya lo ada problem dengan dirimu sendiri. Nah kan memang, maka sebentar lagi kamu akan jauhin aku, karena aku memang problem. Memang aku ini terkutuk. Sebenarnya pernah ketemu orang-orang, Pak Ekep gini, gimana menyelamatkan manusia seperti ini? Dia akan bermasalah dengan semua manusia di dunia, karena dia bermasalah dengan dirinya sendiri. Kenapa dia bermasalah dengan dirinya sendiri? Karena dia ada anger yang tidak diselesaikan di hadapan Allah. Maka relasi dengan Allah, mempengaruhi relasi dengan diri. Relasi dengan diri mempengaruhi relasi dengan orang lain. Jadi mulai dimana beresinnya? Relasi dengan Tuhan dulu. Saya bisa cerita banyak hal saudara. Orang-orang yang akhirnya misalnya menjadi seorang yang relasi sadomasokis, bergantung, enggak bisa lepas, dihisap. Kalau ditinggalkan sedikit, dia bisa sangat posesif. Kenapa? Karena relasinya sama Tuhan. Ketakutan. Aku kalau enggak punya pacar kayak gini lagi gimana ya? Sangat posesif sama pacarnya. Akhirnya jati dirinya dihisap oleh pacarnya, atau oleh suaminya, atau oleh istrinya. Ditinggal sedikit enggak bisa, akhirnya hancur. Karena dia tidak beriman bahwa Tuhan adalah yang paling memberikan kepada dia. Dia menggantungkan identitas dan kebahagiaannya pada orang lain. Kalau orang lainnya diambil, saya akan kehilangan seluruh kebahagiaan saya. Akhirnya hancur hidupnya. Karena relasi dengan Tuhan. Itu sebabnya di dalam kekristenan, kita percaya, mau pertemanan yang baik, mau pacaran yang baik, mau pernikahan yang baik, kunci nomor satu relasi sama Tuhan. Jadi bukan sekedar, kamu perlu butuh tips ini. Cara komunikasi yang baik, orang bermasalah sama diri hatinya, mau diajari komunikasi kayak apa ya balik lagi. Orang yang sudah pride-nya tinggi, cara ngomongnya enggak boleh begitu. Hatinya pride akan kembali seperti itu. Orang yang hatinya penuh anger, diajari ngomong halus, akan balik lagi marah. Karena hatinya tidak diselesaikan di hadapan Allah. Maka itu sebabnya, eh yang masih pacaran ya, cari pacar orang yang takut akan Tuhan, yang mau relasi sama Tuhan. Kenapa? Wah tidak ada gunanya, yang penting dia baik, kelihatan luar. Tetapi relasi sama Tuhan, membereskan banyak hal. Yang sudah menikah, jaga relasimu sama Tuhan. Kenapa? Karena relasi dengan Tuhan, mempengaruhi relasi cara melihat diri. Cara melihat diri, mempengaruhi cara berrelasi dengan orang lain. Nah, dosa menghancurkan yang paling pokok, relasi manusia dengan Tuhan. Yang kedua, dosa membuat manusia hidup bagi diri. Itu sebabnya, dalam 2 Korintus 5 ayat 15, dikatakan, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati, dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yesus mati supaya kita tidak hidup bagi diri. Jadi kalau yang pertama, saya mau dikuduskan, artinya, dikuduskan relasi dengan Tuhan harus dipulihkan. Setiap hari kita membangun relasi dengan Tuhan, bertubuh dalam kekudusan, makin dipulihkan relasi kita dengan Tuhan. Makin dipulihkan relasi dengan diri kita sendiri. Menerima diri. Ada orang yang benci diri. Ada orang yang selalu hidup dalam penyesalan masa lalu. Ada orang yang hidup dalam kekhawatiran masa depan. Tidak bisa menerima dirinya sendiri. Tidak bisa menerima keadaan. Tidak bisa menerima banyak hal yang lain. Orang itu perlu belajar untuk menerima, membereskan relasi dengan Tuhan. Relasi dengan diri. Relasi dengan sesama. Orang Kristen masih punya kebencian pada yang lain. Belum bisa menyelesaikan. Kenapa? Relasi dengan Tuhan bukan? Saudara kalau dendam sama orang lain, kenapa enggak berani mengampuni? Karena saudara pikir kalau saudara berhenti membenci, dia tidak akan mendapatkan penghakiman. Anda mau menyakiti orang lain dengan cara menyakiti diri sendiri. Saya benci dia. Hilangkan. Enggak mau. Supaya apa? Supaya dia celaka. Dia celaka? Enggak. Saudara yang makin darah tinggi, stres, setruk, segala macam. Buat apa? Penghakiman itu hak Tuhan. Jadi mau diberkati oleh Tuhan, lepas. Seorang namanya F.B. Mayer, seorang pengkotbah besar. Dia lihat pengkotbah-pengkotbah lain diberkati oleh Tuhan. Cahal Spurgeon kenapa diberkati? Apa diberkati? Dia jadi iri. Lalu jadi kesel. Mulai maki-maki. Oh Cahal Spurgeon orangnya enggak benar. Gini, gini, gini. Dia ngerokok. Wah, mulai gosipin yang lain-lain. Dia juga tidak bertumbuh. Sampai suatu hari dia ditegur oleh Tuhan. Mayer, kamu terlalu sempit hati. Dia ditegur oleh Tuhan, dia berdoa, minta pengampunan Tuhan. Tuhan, saya mau luaskan hati saya. Relasinya dengan Tuhan dibereskan. Kenapa? Karena dia tidak terima pengaturan Tuhan. Maka dia iri. Setelah dibereskan sama Tuhan, Mayer mulai berdoa. Tuhan, saya berdoa buat Charles Spurgeon. Berkati pelayanannya, tumbuhkan gerejanya, supaya dia makin besar. Makin dia berdoa untuk besarnya orang lain, makin dia diberkati dan bertumbuh secara luar biasa. Aneh ya? Makin dia penci, jelek-jelekin, makin yang lain tambah gede, dia tambah kecil. Makin dia berhenti, relasi sama Tuhan dibereskan, dia mendoakan yang lain, memuji yang lain, membesarkan yang lain, Tuhan berkati dia. Saudara, setelah dengar cerita ini, masih mau terus benci orang lain, supaya akhirnya sudah menghukum orang lain, yang dihukum diri saudara sendiri. Sudah setruk, setres, karu-karuan, masih tidak diberkati oleh Tuhan. Buat apa, saudara? Saya ketemu satu orang, anak remaja. Saya tanya, kamu ke gereja mana? Oh, aku sudah tidak ke gereja lagi, kok, Ivan. Loh, kenapa? Saya tanya murid saya ini. Aku itu dulu rajin ke gereja, iya, soalnya saya lihat ini di data kamu, kenapa kamu saya panggil, karena di data kamu kan ada, kamu di gereja ini. Maka saya kepingin ngecek, saya kepingin tanya kerohanian kamu gimana. Nah, kok ternyata kamu tidak ke gereja? Iya, aku sudah lama tidak ke gereja. Semenjak, pacarku direbut ketua remaja. Hmm, gitu ya. Jadi, dia punya pacar, pacarnya direbut sama ketua remaja di gereja itu. Loh, saya setengah mati datang ke gereja itu, ngajak pacar saya direbut. Dia pacaran sekarang sama ketua remaja. Aku marah. Ini kan relasi dia sama Tuhan. Terus, saya bilang sama dia, jadi kamu dendam sama ketua remaja itu, sehingga akhirnya kamu tidak ke gereja ya? Iya, kok, Ivan. Saya tanya sama dia begini, sekarang pacarmu bahagia, kelihatannya senang-senang ninggalin kamu, apa nangis-nangis? Ya, senang-senang lah. Saya yang nangis, dia bilang gitu. Oke, kamu sudah nangis, sudah kehilangan pacar ya? Iya, kehilangan pacar. Terus, ketua remajanya gimana? Ya, dia senang-senang aja. Dia bisa jahatin saya. Emang dengan kamu meninggalkan Tuhan, dia jadi terhukum? Dia mulai mikir, enggak juga. Menurut kamu, ketua remajanya jelek enggak? Oh, jelek banget. Jadi, karena manusia jelek itu, kamu kehilangan Tuhan. Lu sudah kehilangan pacar, lu kehilangan Tuhan. Wah, berarti aku goblok ya? Akhirnya kamu sadar, saya bilang gitu. Aku goblok berarti ya? Ya, berarti goblok loh. Lu sudah gara-gara orang jelek, udah kehilangan pacar, kehilangan Tuhan. Iya, ya harusnya, aku harus balik sama Tuhan. Ya, bener lah gitu. Relasimu sama Tuhan loh, kamu enggak terima diambil, tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Mungkin di dalam kedaulatan Tuhan, mungkin dia memang bukan jodohmu, memang dia harus ke sana. Kalau kamu terbuka sama Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik. Kenapa kamu kehilangan iman gara-gara itu? Wah, dia sadar. Relasi sama Tuhan perlu dibereskan. Anger kamu mau menghukum orang lain dengan cara menghukum diri sendiri. Manusia itu lucu, dia benci sama orang lain. Saya akan hukum kamu, yang dihukum diri sendiri. Rasakan, rasakan. Dia juga enggak apa-apa. Itu adalah orang yang menyimpan kebencian, logikanya kayak begitu. Saya iris-iris kamu. Ha, ha, ha. Eh, yang dihukum diri hati kita sendiri. Buat apa? Kita bertumbuh dalam penghudusan. Kita belajar relasi dibereskan di depan Tuhan. Yang kedua, dosa membuat kita hidup bagi diri. Maka kita perlu belajar seperti Kristus, hidup bagi yang lain. Nah, saudara, dalam kejadian, dikatakan Adam dan Hawa itu dicipta untuk saling mencintai. Relasi antara teman dengan teman, ayah dan ibu, suami dan istri, itu basicnya love. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, Adam berkata, engkau adalah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Engkau akan disebut perempuan, engkau akan disebut isyah, karena kamu diambil dari laki-laki is. Kamu isyah karena diambil dari is. Is menjadi isyah. Is itu laki-laki, isyah dalam bahasa Ibrani itu perempuan. Kamu part of my life. Itu bahasa sebelum kejatuhan. Setelah kejatuhan, Tuhan mengatakan, laki-laki akan berkuasa atas perempuan. Perempuan akan berontak, berahi. Itu adalah sesuatu usaha untuk mendongkel laki-laki. Jadi relasinya power. Sebelum dosa, relasinya cinta. Setelah dosa, siapa menang, siapa kalah. Siapa benar, siapa salah. Yang penting saling menaklukkan. Orang pacaran terjadi debat. Tidak terselesaikan. Maka yang perempuan mengatakan, Lo, gue, N. Wah yang laki mengatakan, Oh gitu ya, oh gitu ya. Lo yang minta lo ya, bukan gue yang minta ya. Iya, gue yang minta. Lo, gue, N. Benar lo ya, lo yang minta ya. Ya udah, ya memang. Lo yang minta ya, oke. Kalau lo yang minta, ini kan sebetulnya masih berharap kembali. Oke, kalau lo yang minta, kita putus. Ya udah, putus-putus. Benar ya, jangan kontak saya lagi ya. Enggak akan. Benar ya, oke kalau gitu gue enggak akan kontak lo lagi ya. Lo memang udah putus ya, enggak usah kontakkan. Benar ya, lo yang tanggung akibatnya ya. Iya, lo yang minta ya. Iya, memang gue yang minta. Pergi yang laki, nangis-nangis. WA, WA enggak dibalas. Iya kan. Seminggu masih kuat, ya kan. Dua minggu makin kurus. Lo kalau enggak balasin, gue bunuh diri. Bunuh diri kek? Wah, gitu kan ya. Wah ini, gawat ini sudah ke tahap begini. Minta lewat temennya. Pokoknya N ya, N. Sampai akhirnya yang laki bilang, iyalah gue yang salah, gue mau lakuin apapun. Oh gitu ya, lo udah sadar lo salah. Iya gue yang salah, tapi terima gue balik. Oke, kita balik. Satu menang, satu kalah. Iya kan. Kalau saya tanya, kamu pasangan mau menikah, kamu udah pernah putus nyambung berapa kali? Hehehe, 14 kali. Siapa yang memutuskan? Nah itu kenapa saya perlu trace begitu. Karena seringkali relasinya power. siapa menang, siapa kalah. Dan itu sangat tidak sehat. Nanti kalau sudah menikah, ada masalah, cerai, cerai. Udah janganlah cerai. Jangan tinggalkan aku, aku tak bisa hidup tanpamu. Mau sampai kapan seperti itu? Karena relasinya adalah power. Benar, salah. Kalau berantem, Pak Ivan, saya yang benar, dia yang salah. Nah kan bener kan, aku menang, kamu kalah. Kita lihat di dalam relasi seperti itu. Benar, salah. Menang, kalah. Bukan fokus pada masalah dan menyelesaikan, tetapi fokus siapa benar, siapa salah. Siapa menang, siapa kalah. Itu adalah akibat dosa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau Saudara sudah berkelahi, dan perkelahiannya panjang, Saudara ingat kitab kejadian. Oh iya, Pak Ivan pernah kotbah kitab kejadian. Ini kok gue berantem gak berhenti-berhenti. Berarti siapa benar, siapa salah. Siapa menang, siapa kalah. Bukan relasi kasih lagi, tapi relasi power. Siapa menaklukan siapa. Adam mau menaklukan Hawa, Hawa menaklukan Adam. Jangankan Adam dan Hawa, anak kecil mau menaklukan papa mamanya. Zaman dulu ya, kalau saya ngambak, saya kok gak mau sekolah Pak. Oh lu gak mau sekolah, oke papa beliin kambing, jaga kambing di belakang. Gak usah sekolah. Kadang-kadang ngeri serem juga orang tua zaman dulu ya. Lu gak mau sekolah, gue gak sekolahin. Duit gue, gue bikin investasi yang lain. Orang zaman dulu begitu. Sekarang Saudara, saya pernah tanganin satu case, tolong Pak Ivan konseling anak saya. Kenapa? Anak saya gak mau sekolah. Terus ketika dalam hati saya gak usah sekolah, yaudah biarin goblok aja gitu kan ya. Ketika saya konseling, saya gak mau sekolah, papa saya jahat. Kenapa? Papa saya pelit. Dia orang-orang punya uang, tapi dia pelit. Dia tidak mencintai saya. Kenapa? Dia tidak membelikan saya mobil. Saya gak mau sekolah. Kasih kambing aja gitu ya. Mobil gitu. Terus saya panggil kakaknya, adikmu ngomong kayak begitu, gimana? Kakaknya perempuan bilang, sebetulnya papa beliin dia mobil, cuman papa beliin dia X-Trail. Dia bilang papa gak sayang, dia mintanya mini Cooper. manusia kayak begitu. Nah jadi ini anak pake senjata tidak sekolah untuk menaklukkan papanya. Ada lagi bilang, Pak Ivan tolong anak saya. Kenapa? Anak saya kerasukan setan. Saya ketemu anaknya gitu kan. Eh gue pendeta, gue tau lu pura-pura. Dia begitu kan ya. Gue bisa bedain, mana kerasukan setan beneran, mana enggak, lu berhadapan dengan orang yang salah. Udah lah lu jangan main-main. Terus dia lihat kanan-kiri. Bapak kok tau saya pura-pura gitu kan. Saya pura-pura karena saya minta dibeliin ini sama papa saya. Dia mau taklukan papamu. Saya tegur dia keras, kamu dosa ya. Saya doain kamu kalau kayak gitu, kerasukan beneran. Wuduh ketakutan gitu kan. Kamu kerasukan beneran gitu ya. Main-main di hadapan Tuhan. Pakai apa segala macam. Lu katanya percaya Tuhan. Main-main dengan setan dan sebagainya. Nah lalu kemudian ketika papanya dipanggil, celakanya, ya anakmu sudah ketahuan pura-pura. Pak Ivan sebagai pendeta berani mengatakan anak saya bersadiwara. Iya anakmu sandiwara. Wah anaknya ngomong sama saya, pendeta macam apa ini? Mengatakan anak saya, anak saya tuh kerasukan setan. Ini papanya aneh laki ini gitu kan ya. Mengharapkan anaknya bener-bener kerasukan setan gitu. Saya suruh usir setan kok malah mengatakan anak saya pura-pura. Anakmu pura-pura. Anaknya juga bingung. Terus gini laki. Aduh gitu kan ya. Dikadalin sama anaknya, dikibulin gitu kan ya. Mau apa tujuannya? Menaklukkan papanya. Lalu sekarang lihat ya, anak-anak, orang dewasa, pria wanita dan sebagainya. Mereka saling menaklukkan. Persahabatan, pernikahan, keluarga seperti ini, enggak akan pernah bisa menjadi fruitful. Karena relasinya power. Nah maka Tuhan mengajarkan bahwa kita tidak bisa hidup bagi diri kita sendiri. Adam dan Hawa itu berdosa, tapi Adam dan Hawa tidak sadar mereka berdosa. Maka ketika ditanya sama Tuhan, Adam mengatakan perempuan itu. Perempuan itu mengatakan setan. Kita jangan menyalahkan setan. Alkitab mengatakan, akui dosamu. Jangan akui dosa setan. Jangan. Setan sudah memang berdosa. Akui dosamu. Itu 1 Yohanes pasal 1. Tapi kita gampang menyalahkan setan. Satu anak bilang, Pak, saya ini kerasukan setan. Karena dia tendang temannya kan. Ketika diproses, kenapa kamu tendang temanmu? Roh setan menggerakkan kaki saya. Ini namanya roh tendang kata dia. Kurang ajar nih anak gitu kan. Dia bukannya bertobat nyalahin setan. Ada orang berjinah, Pak, tolong doakan saya. Datang. Kenapa? Saya dirasuki roh jinah. Lu yang jinah gitu kan ya. Gimana bisa saya dirasuki roh jinah. Maka saya berjinah. Tolong lepaskan saya. Lu yang berjinah. Salahin setan. Kamu harus bertobat. Nah jadi kita tidak boleh menyalahkan yang lain. Kita tidak boleh menyalahkan setan. Setan sudah pasti akan dihukum karena dia berdosa. Tuhan mengatakan, akui dosamu. Maka ketika kita melihat kita hidup bagi diri kita sendiri, Yesus mengajarkan kamu harus belajar hidup bagi yang lain. Dan kamu harus belajar terbuka melihat kamu itu bersalah. Adam salahin Hawa. Hawa salahin setan. Kita mengatakan Tuhan ini salah saya. Nah ini adalah etitude pengudusan. Barang siapa bisa mulai melihat kesalahan dirinya, dia bisa maju. Semua orang selalu salahkan yang lain. Klasik, eh saudara dengar kotbah saya hari ini ya. Mungkin saudara akan alami sendiri. Berapa banyak orang yang sudah dengar kotbah, lalu ketemu saya. Ngomongnya sama, Pak Ivan ini semua gara-gara istri saya, gara-gara anak saya, gara-gara papa saya. Kalau dia bertobat, semuanya jadi beres. Ketika didengar sedikit, orang yang ngomong ini juga bermasalah. Tapi kenapa dia tidak pernah merasa dirinya bermasalah? Karena semua orang yang berdosa, seringkali mengatakan yang berdosa orang lain. Hari ini kita tenang sejenak dan mengatakan, saya berdosa, saya mungkin salah. Kita harus mulai dari situ dulu. Maka di dalam pengudusan Kristus, yang pertama adalah saya harus berubah. Soalnya sekalian, pengudusan itu terjadi di dalam ordinary moment. Di dalam ordinary moment, Tuhan memberikan pengudusan, memasukkan kita dalam extraordinary moment, yaitu sanctification. Setiap hari kita ketemu papa kita, ketemu mama kita, ketemu suami istri, ketemu anak kita, lalu lihat ada orang melakukan kesalahan, telat lagi, ingkar janji lagi, marah lagi, sombong lagi, telat lagi, apa segala macam. Berulang, berulang, berulang. Tetapi hal-hal kecil itu, memungkinkan kita bertumbuh di dalam pengudusan. Kalau kita peka pada pimpinan Tuhan, maka kita harus bereaksi yang benar, terhadap semua ordinary moment ini, untuk menciptakan extraordinary moment. Sehingga di dalam hal-hal seperti itu, kita bertumbuh di dalam pertobatan dan di dalam kekudusan. Nah, sesuai sekalian bagaimana cara bekerjanya pengudusan itu terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama, kejadian sehari-hari menyatakan apa problem kita dengan Tuhan. Kejadian sehari-hari bisa menyatakan apa problem kita dengan Tuhan. Dan mulai membahas dari sana. Seringkali, kita itu pengen mengkorbankan orang lain. Kalau ada sesuatu, salah dia. Salah dia. Ya kan? Indonesia kan begitu kan. Kalau ada masalah, cari siapa yang salah. Setelah ada yang salah, dihukum. Kita juga begitu. Oh, ada yang enggak benar. Coba kita cari siapa yang salah. Dan jarang orang mengatakan, saya yang salah. Setelah sekalian, Yesus Kristus berbeda. Dia tidak mengorbankan orang lain. Dia menjadi korban. Maka telah dan Kristus, Yesus mati menjadi korban. Kita harus belajar menjadi korban. Sekarang saya ambil contoh. Satu rumah tangga, suami istri, terjadi masalah. Mungkin suaminya juga bermasalah. Tapi istrinya, kalau mengatakan, kalau tunggu suami saya bertobat, sampai kapan? Maka apa yang dilakukan? Mulai dari istrinya hidup lebih benar. Kalau anak melihat orang tuaku enggak benar. Kalau orang tuaku enggak benar, aku juga jadi anak enggak benar. Maka mau sampai kapan keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan. Maka sanctification mulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Suami yang melihat istrinya enggak benar, terus mengatakan, kalau saya benar, istri saya enggak benar, anak saya enggak benar, saya korban. Istri yang mengatakan, suamiku enggak benar, anakku enggak benar. Aku harus benar. Tapi kalau aku benar, aku korban. Anak mengatakan, papaku enggak benar, mamaku enggak benar. Harusnya aku enggak benar. Tapi kalau aku mau jadi orang benar, gue korban. Iya dong, suaminya baik, istrinya enggak baik, kan suaminya korban. Tapi kalau barang siapa mengatakan, tapi tanpa korban, tidak ada pemulihan. Dengar itu saudara sekalian. Yesus mati berkorban, baru ada rekonsiliasi. Harus ada korban. Pertanyaannya siapa berani berkorban. Kalau Kristus ada dalam hatimu, kamu kuat dan mengatakan, Tuhan, aku mulai dari korbannya. Suami yang mengatakan demikian, dia tahan, dia hidup benar. Istrinya meskipun enggak benar, dia tahan terus hidup benar. Orang tua yang lihat, anakku enggak benar, aku terus harus jadi benar dulu. Anak yang lihat orang tuanya enggak benar, saya jadi benar dulu, meskipun aku jadi korban. Dengan kesadaran seperti itu, kalau orang menari, yang satu jago tenggu. Kemarin saya baru dari Argentina, itu negara tenggu. Di mana-mana orang nari tenggu. Nah orang nari tenggu itu, kalau yang satu jago, yang satu enggak jago. Misalnya yang satu jago, yang enggak jago, pelan-pelan pikir, waduh saya kalau enggak bisa ngimbangi, iramanya dia kan celaka juga. Keserempet-serempet gitu ya, dia jatuh, enggak karu-karuan. Ditekuk-tekuk, kalau diputar jadi keselio gitu kan. Jadi dia harus mengimbangi juga, tarian tenggu itu. Ya sehingga dengan demikian, yang satu gerak, yang satu juga gerak. Kalau yang satu berani korban dan jadi baik, ada kemungkinan yang lain, karena terpengaruh juga menjadi lebih baik. Sesuai sekalian, maka mulailah dari diri kita sendiri. Berdoa sama Tuhan, Tuhan singkapkan apa yang kurang dalam diri saya. Untuk saya boleh melihat, dan saya mulai mendandani. Mulai dari dirimu. Dan ketika engkau mulai dari dirimu, Tuhan mungkin bekerja, roh Tuhan bekerja menggerakkan hati orang lain. Untuk hati orang lain mulai tergerak, dan bisa mengikuti langkahmu. Fokus pada dirimu sendiri. Sesuai sekalian, tadi saya katakan, relasi sama Tuhan, mempengaruhi relasi dengan diri. Relasi dengan diri, mempengaruhi relasi dengan orang lain. Sekarang saya ambil contoh begini, hukum Tuhan yang keenam, mengajarkan supaya kita jangan membunuh. Kalau ada orang membunuh, artinya dia tidak merasa Tuhan itu adil. Jadi, kalau hukum pertama mengatakan, jangan ada padamu alah lain di hadapanku. Orang yang membunuh mengatakan, Tuhan, lu gak layak jadi Tuhan karena lu gak adil. Saya yang jadi Tuhan, saya ambil nyawa orang lain. Maka orang yang melakukan pembunuhan, itu melanggar hukum pertama juga. Dan artinya relasi dengan Tuhan bermasalah. Nanggep ya, saudara ya. Orang yang mencuri, artinya mengatakan, Tuhan, engkau gak adil. Engkau berikan pada yang lain banyak, saya sedikit. Maka sekarang, saya ambil punya orang lain. Waktu dia mencuri, artinya, di dalam hatinya, ada Tuhan yang lain, yaitu dirinya sendiri, bukan Tuhan. Waktu orang mengatakan, ah hari minggu, saya gak mau ke gereja, saya mau buka toko saja. Saya gak percaya Tuhan mencukupkan saya. Maka pada waktu dia melanggar kekudusan hari sabat, maka dia sedang menggantikan, ada Allah lain di dalam hatinya. Semua dosa yang ada, itu melanggar hukum pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maka ketika ada anak muda kaya mengatakan, saya sempurna melakukan taurat. Yesus mengatakan, sekarang aku berkata padamu, jual hartamu. Gak berani. Kenapa? Berarti dia, tidak mendengar seruan dari Tuhan, buat dia. Tuhan mengatakan, dia gak mau lakukan. Kenapa? Karena dia bersadar pada dirinya sendiri. Hukum pertama pun dia gak bisa lakukan, apalagi hukum yang lain. Sudah-sudah sekalian, maka semua pelanggaran, berasal dari pelanggaran pertama. Biar relasi kita, setelah mendengar kotbah ini, Tuhan, saya mau dikuduskan. Dan pertama-pertama, sebelum semuanya dibereskan, saya harus membereskan relasi saya dengan Tuhan. Hatiku dilembutkan, hidupku dibereskan. Bukan hidup bagi diriku, mulai pikirkan hidup bagi orang lain. Aku mungkin salah. Aku mungkin dikoreksi oleh Tuhan. Dan dengan demikian, maka kita bisa menjalankan hidup, makin dikuduskan oleh Tuhan. Orang yang sudah rasa benar, gak mungkin salah. Gak mungkin bertumbuh dalam kekudusan. Gak bisa ditegur, kalau ditegur marah. Bayangkan ya, anak ditegur orang tua bisa marah. Ini zaman apa? Orang tua loh, tegur anak. Gak perlu. Orang seperti ini gak mungkin bertumbuh. Guru tegur murid. Murid lebih galak dari guru. Zaman sekarang, suara-sara sekalian, kebalik luar biasa. Orang seperti ini kasihan. Maka demi cinta kepada anak, saya gak pernah takut dengan anak. Kenapa saudara? Karena saya kasihan pada anak. Kalau orang gak ada yang didik, gak ada yang berani untuk didik. Maka jadi apa? Guru kok takut sama murid. Kepala sekolah takut sama guru. Yayasan takut sama kepala sekolah. Itu nanti pendidikan jadi apa? Pendeta takut sama jembaat. Ini jadi apa? Maka dengan demikian untuk menegakkan. Maka perlu yang adanya otoriti. Dan orang perlu belajar. Saya sebagai suami, memang otoritas di atas. Tapi saya perlu mendengar kalau istri tegur saya. Nah ini namanya rendah hati. Ayatnya nanti ada dalam Efesus pasal 5. Kamu harus saling rendah hati. Orang tua mendengar teguran anak. Boleh. Bukan mengatakan, Pak duduk sini, saya mau bicara. Papa itu jadi papa. Tidak begitu. Tapi ketika orang tua bilang, Nah menurutmu gimana? Ya Pak aku merasa kurang dicintai. Papa sudah dapat masukan. Itu namanya belajar dari anak. Oke, papa akan belajar. Kamu merasa dicintai kalau bagaimana? Kalau begini Pak, oke papa jelasin begini, tapi papa juga belajar ngerti kamu. Itu namanya mendengar yang lebih bawah. Guru belajar dari murid, panggil murid. Menurut kamu gimana? Iya gini, gini, gini. Oke, guru sudah belajar. Itu artinya murid memberikan masukan pada guru. Nah, sudah sekalian dengan demikian kita semuanya bertumbuh, saya mungkin salah. Saya harus belajar dengar dari orang lain. Saya bertumbuh dalam kekudusan. Kiranya gereja Tuhan boleh punya semangat ini. Sebagaimana Kristus ingin kita bertumbuh lebih kudus, harap nanti ketika Kristus datang, kita jadi lebih suci di hadapan dia. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami sudah mendengar firman bahwa hal utama yang diinginkan Kristus adalah kekudusan. Kami berdoa supaya kami boleh bertumbuh dalam kekudusan lebih dari kebahagiaan. Kiranya kami menjadi orang-orang yang mau terus diproses oleh Tuhan. Makin rendah hati, makin sabar, makin belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Kiranya bisa membuat relasi-relasi kami menjadi lebih berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.